Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku Kita lanjutkan kajian sejarah ilmu laduni Yang dalam saat ini sudah memasuki bagian kedua Dengan tema berjudul Pencerahan spiritual dan perjalanan tahap kedua Para sahabatku, para teman-temanku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mujahadah berzikir Yang dilaksanakan sebagai pelaksanaan terikoh secara istiqomah Akal rasio manusia Akan selalu mendapatkan pencerahan dari hati Dengan nur hidayah Buah zikir yang dijalani Sehingga aktivitas akal Yang terkadang suka kebablasan Dapat terkendali dengan kekuatan akidah spiritual yang benar Dengan zikir ini Seperti meditasi Manusia hendaknya mampu mengosongkan irodah dan kudroh basyariyah yang hadis Atau yang baru Untuk dihadapkan kepada irodah dan kudroh Allah ta'ala yang azaliyah Maksudnya obsesi, rencana dan kemampuan diri untuk mengatur kehidupan ke depan Baik urusan dunia maupun urusan akhirat Saat itu dengan kekuatan zikir yang dilaksanakan Dilepas sementara dari bilik akal Dihadapkan dan diserahkan kepada perencanaan Allah Bagi setiap hambanya Sejak zaman azali Serta kepada kemampuannya yang maha kuasa Untuk memberikan solusi dan pertolongan kepada hambanya Ketika dengan pelaksanaan meditasi islami tersebut Rasio berhasil dikosongkan dari kemampuan secara basyariyah Terlebih apabila pengosongan itu adalah buah syukur yang diekspresikan Di dalam bacaan zikir yang masuk setelah pengosongan itu Diharapkan rahasia bacaan zikir yang dilakukan Rahasia yang terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah yang dilafatkan berkali-kali Hal tersebut merupakan ilham dan inspirasi spontan Di dalam hati yang akan mampu memberikan solusi bagi setiap kesulitan yang dihadapi Itulah rahasia nubuah Yang dahulu diberikan kepada para nabi Kemudian menjadi wilayah Ketika diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang salih Sejatinya adalah wahyu yang disampaikan Dan tidak ada bagi seorang manusia pun Bahwa Allah berkata-kata dengan dia Kecuali dengan perantaraan wahyu Quran surah 45 ayat 51 Ketika rahasia nubuah itu telah meresap di dalam hati spiritual Seperti air yang mengalir dari cabang-cabang anak sungai Ketika keluar dari muara Kemudian air itu melebur di dalam samudera yang tidak terbatas Maka yang asalnya kotor Seketika menjadi bersih Yang najis menjadi suci Seperti itulah pencerahan akal dari rahasia dikir Sehingga hati yang asalnya susah Langsung menjadi gembira Orang-orang yang beriman Dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Ingatlah Hanya dengan mengingati Allah lah Hati menjadi tentram Surah Ar-Ra'du ayat 28 Dengan itu Manusia tidak segedar menjadi pintar saja Tapi juga cerdas Mereka siap menjawab segala pertanyaan dan teka-teki yang ditampilkan kehidupan dengan benar Dan rahmatan lil'alamin Karena akal Senantiasa mendapatkan pencerahan dari hati Itulah hasil perpaduan antara zikir dan fikir Karena demikian pentingnya pelaksanaan zikir ini Maka Allah Ta'ala membuat persaksian dengan firmannya Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri Atau duduk Atau dalam keadaan berbaring Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Seraya berkata Ya Tuhan kami Tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha suci engkau Maka peliharalah kami dari siksa neraka Ali Imran ayat 191 Para sahabatku Kita lanjutkan kembali ke dalam ayat firman Allah Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba diantara hamba-hamba kami Yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami Quran Surah Al-Kahfi ayat 65 Di dalam firman Allah ini Imam Mujahid r.a berkata Hamba itu yang dimaksud Namanya adalah khidir Dinamakan khidir Karena apabila dia sholat di suatu tempat Tempat sekelilingnya menjadi tampak hijau Didewayatkan oleh Imam At-Tirmidhi r.a Dari Abi Hurairah r.a Bahwa Rasulullah s.a.w bersabda Dinamakan Hidir Karena sesungguhnya ketika dia duduk di dataran bumi yang putih Ketika ia bergerak Maka bumi diatasnya tampak hijau Para sahabatku yang dimuliakan Allah Nurut jumhur ulama Khidir a.s. adalah seorang nabi Dalilnya adalah ayat-ayat diatas tersebut Al-Kahfi ayat 60-82 Yaitu tidak mungkin seorang mengetahui urusan yang gaib Kecuali dengan wahyu Demikian pula Manusia tidak mungkin belajar dan mengikuti orang lain Kecuali kepada orang yang ilmu pengetahuannya berada diatasnya Sedangkan diatasnya seorang nabi Haruslah seorang nabi pula Di dalam tafsir kubra Al-imam Fakhrul Razi r.a Menafsirkan ayat diatas Firman Allah Fawajada abdam min ibadina Keduanya telah menemukan seorang hamba dari hamba-hamba kami Beliau Al-imam Fakhrul Razi berkata Sebagian besar ulama ahli tafsir Telah sepakat bahwa hamba tersebut adalah seorang nabi Dan bernama Khidir a.s. Yaitu seorang hamba Allah yang dipilih untuk mendapatkan nubuah kenabian Dengan alasan sebagai berikut Yang pertama Firman Allah Yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami Yang dimaksud rahmat disini adalah nubuah Rahmat kenabian Dengan dalil firman Allah Mereka yang mengbagi-bagi rahmat Tuhan Yang kedua alasan juga dari firman Allah Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah mengajari hamba itu dengan tanpa perantara seorang pengajar Dan menunjukinya tanpa perantara seorang petunjuk Beliau berkata Barang siapa mendapatkan ilmu dari Allah tanpa perantara seorang pengajar Yang demikian itu disebut nubuah Karena pengetahuan itu terlebih kepada urusan gaib Tidak mungkin bisa didapatkan kecuali Adalah wahyu Dengan dalil firman Allah Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia Kecuali dengan perantaraan wahyu Asyurah ayat 51 Yang ketiga Diribayatkan ketika Musa alaihissalam bertemu Khidir alaihissalam Dan menyampaikan salam kepadanya Khidir menjawab Salam juga untukmu wahai nabi bani Israel Musa bertanya siapa yang menunjukkan ini kepadamu Dia Khidir menjawab Yang mengutusmu datang kemari Dengan itu menunjukkan bahwa Khidir alaihissalam adalah seorang nabi Karena tidak mungkin seseorang dapat mengetahui hal yang gaib Kecuali melalui wahyu Itulah yang dikatakan di dalam kitab tafsir Fahrul Razi Inilah ayat kunci itu Ayat tersebut menampilkan sosok yang menjadi simbol adanya ilmu laduni Yaitu sosok yang terlebih dahulu mendapatkan rahmat Allah Baru kemudian ilmunya Yang dimaksud rahmat sebelum ilmu Adalah ilmu pengetahuan yang didasari rahmat Allah ta'ala Yang memancar dari hati seorang hamba Bukan ilmu yang hanya didasari dengan akal saja Terlebih lagi nafsu dan hawanya Oleh karena itu Ilmu laduni tersebut Selalu terbit secara aktual dan aplikatif Ilmu itu mampu menjawab setiap kejadian Dengan pandangan yang menyejukkan banyak orang Yang demikian itu akan menampakkan tanda-tanda Termasuk diantaranya Pertama ilmu pengetahuan itu adalah ilmu pengetahuan yang universal Dan rahmatan lil'alamin Artinya ilmu pengetahuan laduni ini Yang kemanfaatannya secara umum mencaput kepentingan seluruh makhluk Baik manusia maupun jin Bukan ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan saja Dan secara khusus Akhirnya kembali untuk kepentingan hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya Atau untuk mengajak manusia ke jalan Allah ta'ala Dan rahmatku meliputi segala sesuatu Maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa Yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami Surah Al-A'raf ayat 156 Para sahabatku Kalau pelaksanaan ilmu pengetahuan Ternyata hanya membuahkan perpecahan diantara sesama manusia Lebih-lebih sesama orang yang beriman Atau hanya untuk kepentingan mencari sumber hidup dan sandang pangan Maka bukan ilmunya yang harus dipersoalkan Tapi yang mendasarinya Barangkali di dalam hati pemiliknya Masih ada yang perlu mendapatkan pembenahan Hal itu disebabkan Karena dalam hati manusia itu Boleh jadi sebagai tempat hidayah Allah Dan juga boleh jadi sebagai tempat sarang setan Menebarkan fitnah di dalam kehidupan Yang kedua Ilmu pengetahuan Yang menjadikan hati seorang hamba Mudah memaafkan kesalahan orang lain Maka disebabkan rahmat dari Allah Kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka Sekiranya kamu bersikap keras lagi Berhati kasar Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu Karena itu Maafkanlah mereka Mohonkanlah ampun bagi mereka Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekat Maka bertawakallah pada Allah Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya Ali Imran Ayat 159 Yang ketiga Ilmu pengetahuan yang mampu membangun semangat persaudaraan Sehingga menciptakan komunitas manusia Yang mampu mengabdi kepada Tuhannya Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu Karena itu Maafkanlah mereka Mohonkanlah ampun bagi mereka Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu Ali Imran ayat 159 Oleh karena yang mendasari ilmu itu adalah rahmat Allah Maka dimana-mana ilmu itu akan menciptakan kedamaian dan persaudaraan Bukan ilmu yang menciptakan perselisihan dan perpecahan Ilmu yang mengantarkan pemiliknya dicintai Allah Ta'ala Dan dicintai seluruh mahluknya Bukan ilmu yang menjadikan pemiliknya dibenci Allah Ta'ala Kalau orang yang dibenci manusia karena suatu hal Tetapi dia juga dicintai manusia karena hal lain Lebih-lebih bila pihak yang mencintai lebih besar Daripada pihak yang membenci di dalam kehidupan dunia Yang demikian itu wajar terjadi Sebab tidak mungkin Orang dicintai orang lain kecuali terlebih dahulu terbit dari dibenci Demikian juga sebaliknya Tidak mungkin orang dibenci orang lain kecuali terbit dari dicintai Allah memberikan sinyal main dengan firmannya Engkau masukkan malam ke dalam siang Dan engkau masukkan siang ke dalam malam Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati Dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup Dan engkau beri riski siapa yang engkau kehendaki tanpa khisab Ali Imran ayat 27 Pada sahabatku Demikian itu adalah sunnatullah yang tidak akan mengalami perubahan lagi untuk selama-lamanya Sehingga dengan ilmu laduni yang sudah dimiliki Seorang hamba menjadi kenal kepada segala sunnah yang ada tersebut Maka orang tersebut tidak menjadi benci sebab kebencian makhluk Dan tidak menjadi cinta sebab kecintaan makhluk Dia semata-mata hanya mencintai seluruh makhluk Karena dia telah mencintai penciptanya Sehingga sosok khidir itu digambarkan oleh hadis di atas sebagai berikut Dinamakan khidir karena sesungguhnya ketika dia duduk di daratan bumi yang putih Ketika ia bergerak maka bumi di atasnya tampak hijau Pada sahabatku walhasil Dengan ilmu laduni Seorang hamba akan mendapatkan penerimaan yang baik Baik oleh seluruh makhluk di muka bumi Karena kecintaannya telah membuahkan cinta pula Maupun oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat Karena pengabdiannya telah mendapatkan penerimaan yang baik di sisinya Dengan itu akhirnya orang tersebut akan mendapatkan pungkasan hidup yang baik Khusnul Khotimah Yang akhirnya akan mengantarkan dirinya mendapatkan ridha Allah Ta'ala Dan bahagia untuk selama-lamanya di surga insya Allah Kita teruskan ayat Musa berkata kepada Khidir Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar Di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu Bia Khidir menjawab Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersamaku Dan bagaimana kamu dapat sabar Atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu Musa berkata insya Allah Kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar Dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusanku Dia Nabi Khidir berkata Jika kamu mengikutiku Maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun Sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu Surah Al-Kahfi ayat 65-70 Para sahabatku kita teruskan ke dalam bab perjalanan tahap kedua Perjalanan tahap kedua adalah usaha seorang murid untuk membangun komitmen Membayah kepada guru mursyidnya Seorang murid harus mampu melaksanakan apa-apa yang sudah disepakati dengan guru mursyidnya Itu adalah hal yang wajib dikerjakan berkaitan dengan janji bayat yang sudah dilaksanakan Pelaksanaan bayat seperti itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya Sebagai janji setia untuk mengikuti beliau Bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah Tangan Allah di atas tangan mereka Maka barang siapa yang melanggar janjinya Miscaya akibat ia melanggar janji itu Akan menimpa dirinya sendiri Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar Surah Al-Fatih ayat 10 Pada sahabatku janji seorang murid dihadapan guru mursyidnya Hanyalah pelaksanaan syariat secara lahir Sedangkan secara hakikat Saat itu sesungguhnya dia sedang berjanji kepada Allah Ta'ala dengan saksi guru mursyidnya Yang seperti itu juga dilaksanakan Nabi Musa AS kepada Nabi Khidir AS Perjanjian itu dilaksanakan saat mereka berdua akan memulai perjalanan sejarah tersebut Allah Ta'ala mengabadikan firmannya di atas Dalam surah Al-Kahfi ayat 65 sampai 70 Mari kita mengikuti kandungan makna ayat tersebut secara tafsir ya Yang pertama Nabi Musa telah melaksanakan beberapa tata cara pelaksanaan akhlakul karimah Sebagai seorang murid kepada Nabi Khidir AS Sebagai guru mursyidnya Dan itu merupakan pelajaran yang sangat berharga Yang diabadikan Allah Ta'ala di dalam kitab yang mulia Al-Quranul Karim Pelajaran tersebut harus dijadikan sebagai uswatul hasanah Oleh seorang murid untuk menuntut ilmu kepada guru mursyidnya Di antaranya Nabi Musa menempatkan dirinya sebagai pengikut dan memohon izin untuk dapat mengikuti Nabi Khidir Hal at-tabiukah? Boleh aku mengikutimu? Itu menunjukkan pelaksanaan tawadu rendah hati yang sangat tinggi Nabi Musa sebagai seorang rasul dan Nabi untuk menuntut ilmu pengetahuan Beliau tidak segan-segan merendahkan diri untuk menjadi pengikut guru mursyidnya Nabi Khidir AS Ketika pelaksanaan akhlakul karimah tersebut ditampilkan Allah Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran Berarti yang demikian itu menjadi suatu keharusan yang harus mampu diikuti oleh umat Muhammad SAW Sebagai syarat dan tata cara menuntut ilmu pengetahuan dengan benar Nabi Musa berkata Ala antu'alimani Supaya engkau mengajariku ilmu Sebuah pernyataan dan pengakuan terhadap kebodohan diri atas kealiman seorang guru yang diikuti Adalah syarat mutlak untuk sampainya ilmu seorang guru kepada seorang murid Seorang murid harus merasa lebih bodoh dari gurunya Yang demikian itu seperti mengosongkan gelas supaya air yang dituangkan dapat masuk ke dalamnya Nabi Musa lanjut berkata Mimma ul-limta Sebagian dari apa yang sudah diajarkan kepadamu Ini juga menunjukkan pelaksanaan tingkat tawaduk yang tinggi Seakan-akan Nabi Musa berkata Aku tidak mengharapkan engkau menjadikan aku sama alimnya dengan dirimu Akan tetapi yang aku harapkan darimu hanya sebagian dari ilmumu Permintaan itu layaknya seperti permintaan si fakir kepada orang kaya Akan sebagian kecil hartanya Sebagai bentuk pengagungan seorang murid kepada gurunya Murid tidak boleh berkeinginan mengungguli ilmu gurunya Baik perasaan dalam hati maupun yang terekspresikan melalui ucapan dan perbuatan Yang demikian juga oleh karena ilmu tidaklah seperti air Ketika dituangkan ke tempat lain menjadi berkurang Tetapi seperti cahaya Betapapun diserak orang banyak Selamanya ilmu itu tidak akan menjadi habis Bahkan bertambah Ilmu itu sebagai pahala amal ibadah Ketika ilmu diajarkan kepada orang lain Dari perkataan Mengandung suatu pengakuan terhadap apa-apa yang dimiliki oleh gurunya Seakan-akan Nabi Musa berkata Dari apa-apa yang Allah mengajarkannya kepadamu Dengan itu barangkali Menjadikan petunjuk di dalam urusanku Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan amal yang salih Dan ini mengandung pengakuan akan tingkat kualitas ilmu-ilmu yang dimiliki gurunya Dan menunjukkan kebutuhan dirinya akan kemanfaatan ilmu tersebut Yang demikian itu menjadikan hati seorang guru tersanjung Nabi Musa berkata Hal attabiuka ala antu'an limani Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu Pertama mengikuti dan yang kedua mempelajari Merupakan kewajiban yang pertama bagi seorang murid Adalah mengabdi kepada guru mursyidnya Baru kemudian mencari ilmu darinya Ketika hati seorang guru merasa senang dengan pengabdian seorang murid kepadanya Maka bagaikan air hujan yang diturunkan dari langit Ilmu laduni itu akan memancar terus menerus ke dalam hati muridnya Ilmu laduni tersebut bisa ditransfer melalui doa dan munajat gurunya setiap saat Walau si murid tidak pernah diajari ilmu secara langsung oleh gurunya Allah telah menurunkan air hujan dari langit Maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan Surah Ar-Ra'adu ayat 17 Bagaikan lembah-lembah Hati seorang murid akan menerima pancaran doa-doa ilmu laduni guru mursyidnya Sesuai kemampuan hati itu menampung ilmu yang dipancarkan secara ruhania Firman Allah Bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu Ini menunjukkan sangat tidak mungkin bagi seseorang untuk berbuat sabar Sebelum terlebih dahulu ia mengetahui secara pasti Akan hikmah dan rahasia musibah yang sedang dihadapinya Walau ia telah memberikan kesanggupan yang kuat untuk bersabar Di antara syarat seorang murid mendapatkan ilmu dari gurunya adalah sabar terhadap yang diperbuat oleh seorang guru Sebagai tahapan ujian-ujian yang harus dijalani kepada dirinya Ketika di ayat ini Sabar dikaitkan dengan rahasia di balik kejadian yang dihadapi Berarti hakikat sabar itu adalah cemerlangnya mata hati Sehingga syaratnya mampu menembus hal gaib yang ada di balik kejadian lahir Oleh karena tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Maka jalan mencapai kesabaran itu hanyalah memohon pertolongan kepada Allah Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat Kecuali bagi orang-orang yang khusyuh Surah Al-Baqarah ayat 45 Yang ketiga di dalam firman Allah Dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu apapun Ini menunjukkan bahwa kesabaran seorang murid Nabi Musa Menghadapi ujian-ujian yang diberikan seorang guru Adalah hal yang wajib dilakukan yang akan menentukan keberhasilannya dalam menuntut ilmu Karena bagi yang menentang akan mendapatkan siksa Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya Sesungguhnya baginya neraka jahnam Artinya ketidaksabaran itu adalah termasuk bentuk perbuatan durhaka Yang keempat firman Allah Jika kamu mengikutiku maka janganlah kamu menanyakan sesuatu kepadaku Sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu Atau kamu jangan meminta diterangkan rahasia-rahasia di balik ujian itu Sebelum aku sendiri yang memberitahukan kepadamu Di saat seorang murid menjalani tes ujian di sekolah saja Murid itu dilarang nyontek kepada temannya Apalagi bertanya kepada guru tentang jawaban materi tes tersebut Yang demikian itu berarti tujuan ujian menjadi gagal Dan bila guru itu menjawab Berarti guru itu telah mengkhianati fungsinya sebagai penguji Terlebih lagi untuk menghadapi ujian hidup di lapangan Seorang murid harus mampu memecahkan persoalan yang dihadapinya sendiri Mereka harus mampu memadukan ayat yang tersurat dengan ayat yang tersirat Juga menyikapi kesulitan hidup sebagai tantangan Dengan didukung khusnul zhon Berbaik sangka yang kuat Penalaran seorang murid akan menjadi tumbuh dan berkembang dari dalam hatinya sendiri Itu merupakan bentuk latihan yang efektif Terlebih ketika yang demikian itu terjadi berulang kali Hasilnya akan dapat mengasah akal dan fikir manusia menjadi cerdas Demikian pula Nabi Musa AS Ketika masa ujian itu tiba Beliau dilarang bertanya sesuatu kepada Nabi Khidir AS Maksudnya karena apabila aku Khidir yang menjawab Maka jawabannya hanya satu Hanya seperti yang aku sampaikan kepadamu Akan tetapi ketika kamu diam Sambil akalmu berfikir Mencari tahu jawabannya melalui pengembaraan akal dan fikir Dengan disertai prasangka yang baik Serta berharap mendapat petunjuk dari Allah Maka boleh jadi jawabannya menjadi berkembang Jawaban itu akan menjadi bagaikan tambang inspirasi Yang tidak akan habis-habis Barangkali itulah yang dimaksud dengan istilah Diam itu emas Seakan-akan sang guru berkata Ketika kamu melihat sesuatu hal yang belum kamu pahami Jadikanlah akal dan fikirmu sebagai pintu masuknya ilmu Bukan di telingamu Sedangkan bagi telingamu gunakanlah pintu sabar Sampai ia mendapat bagiannya sendiri dari Allah SWT melalui ilhamnya Sebagian dikutip dari tafsir Fahrul Razi Para sahabatku demikian dulu kajian Sejarah ilmu laduni bagian kedua Dan akan kita lanjutkan ke episode mendatang tentang perjalanan tahap ketiga Semoga bermanfaat Wallahu'alam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh